Intro Kuasa hukum Baradae Andrea Senaho Silitonga menyesalkan wacana yang berkembang terkait kasus baku tembak dengan Brigadir J yang menyebut seharusnya kelainya diperlakukan bak pahlawan pasalnya Baradae telah menyelamatkan istri dari propon non-aktif Irjen Verdi sambut dari tindakan pelecehan dan pengancaman Brigadir J Andreas menilai kelainya dihakimi karena pernyataan yang dilontarkan oleh pihak tak berkompeten ia juga menyoroti soal penyampaian hasil otopsi yang dilakukan kuasa hukum keluarga Brigadir J pasalnya saat ini tim dokter forensik masih dalam proses pelidikan terkait otopsi ulang jenazah mendiang menurutnya seluruh pihak seharusnya menyerahkan proses hukum kepada penegak hukum yang berwenang sampai akhirnya perkara bergulir di pengadilan nanti Andreas pun mengungkap pengakuan Baradae saat insiden waku tembak dengan Brigadir J yang terjadi kepada Komnas HAM dan penyidik Baradae membenarkan jika dirinya terlibat penembakan hingga menewaskan Brigadir J sementara saat ini Baradae telah ditarik kembali ke BRIMOB tim penasehat hukum mengaku tidak mengetahui pasti kondisi psikologis lainnya namun ia menyebut pihak keluarga Baradae juga terdampak dengan wacana yang memojokkan kliennya mereka alasannya karena Baradae dianggap sudah menyelamatkan nyawa istri Irjen Verdi selamat menikmati 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 selamat menikmati